Kalau lagi ke Bogor, kalian wajib cobain es cendol yang satu ini Walau udah jualan selama 70 tahun Cara buat es cendolnya masih sederhana dan natural banget nih Gak lupa juga dikasih kuah yang udah racikan turun-penurun Gua pesen dengan harga 7 ribu aja, ini porsinya sampe tumpah-tumpah Kemarin pas gua lagi jalan-jalan sore Gua gak sengaja ketemu jajanan viral ala Bandung Ini tuh namanya bacimut alias bakso aci imut Karena penasaran, gua langsung aja pesen yang parian pizza Dan ini ngasih toppingnya beneran banyak banget Mulai dari saus, sayur-sayuran, saus lagi, mayonet Terus dikasih parutan keju Abis itu dibakar tipis-tipis kayak gini baru deh jadi Hoki banget sore-sore ketemu tukang kayak beginian coba Karena ini selalu rame dan bikin gua penasaran Langsung aja gua pesen satu porsi Ini buah mangga sama buah pisangnya, seger-seger banget coba Abangnya juga gak kira-kira nyetok buah sebanyak ini coba Ngeliat si abang tabur-tabur bumbu, bikin gua jadi ngiler Asli Malam-malam emak gua minta dibeliin singkong keju Gua sebagai anak yang berbakti langsung aja gua beliin ya kan Sekalian konten, anjay BTW liat si penjual ngegoreng singkong Entah kenapa asik aja gitu liatnya Kalo singkongnya udah mateng tinggal dikasih topping-toppingan aja ya kan Terakhir gua minta tambahin seres biar rasanya tambah mantul Buat harga satu porsinya disini cuma 8 ribuan aja Kalo dia Kalo dia Kalo dia Kalo dia